bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini akan kami jelaskan teknik atau cara mengakses pembelajaran jara jauh melalui e-learning sdk acid untuk para mahasiswa angka pertama adalah tentunya kita harus mengakses link e-learning sdk acid kemudian kita akan dihadapkan dengan tampilan menu utama kemudian kita klik login selanjutnya kita masukkan user dan password yang telah didapatkan di bagian akademik jadi kita login dan memasukkan user yang benar password yang benar lalu kita mengklik masuk tunggu beberapa saat akan tampil e-learning yang selanjutnya kita akan memilih mata kuliah atau yang akan kita kuliahkan sesuai dengan jadwal yang akan kita ikuti atau pilihan yang akan kita ikuti sebenarnya setelah memilih akan kita dihadapkan dengan menu mata kuliah mata kuliah yang sudah diatur oleh dosen tentunya kita harus melihat secara bersama memperhatikan menu apa saja yang ada atau mungkin ada instruksi mata kuliah silahkan diperhatikan baik-baik misalnya profil mata kuliah itu silahkan dilihat kemudian instruksi kuliah misalnya disini di mata kuliah ini setiap pertemuan akan diadakan ada absen dan sebagainya selanjutnya bisa ya ada absen kemudian ada materi kemudian ada diskusi kemudian ada tugas kemudian ada kuis setelah dibaca kemudian akan lupa dicentang di pojok bagian kanan ada kotak kecil selanjutnya kalau sudah kita lihat SKP atau SAP ini sebagai acuan pembelajaran kita itu bisa dibaca pertemuan asal pertama pertemuan kedua dan selanjutnya akan dijelaskan materi kuliah dan maturit dan lain sebagainya setelah kita mendownload sub dan mempelajari maka di brandanya atau di halaman dasar selesai langsung kita masuk ke pertemuan pertama dan itu tadi jangan lupa dicentang ada kotak silahkan misalnya disini ada di mata kuliah mikrotaking pertemuan pertamanya pertamanya adalah pengantar mikrotaking disini disajikan ada pengantar berbentuk video disini disajikan ada pengantar berbentuk video kemudian ada pengantar file materi yang bisa di download untuk dibaca dan dipahami selanjutnya nanti ada forum diskusi kemudian ada tugas untuk pertemuan satu kemudian quiz di pertemuan satu yang pertama kita absen dulu lalu klik submit attention kita klik submit attention kemudian mahasiswa bisa memilih masuk lalu simpan perubahan nah secara otomatis mahasiswa sudah terekod masuk pada perkuliahan atau pertemuan pertama di kuliah ini selanjutnya kita kembali ke menu perkulian pertama absen sudah tinggal dicentang ya kita mencentang kolom kemudian selanjutnya kita bisa melihat pengantar video pengantar video kita tonton sampai selesai karena kalau lihat tugas di tugas pertama itu siswa disuruh merangkum isi video dengan nanti di upload dalam bentuk VDR ini bisa diketik atau di kulit tangan nanti perubahnya VDR video disimak kemudian dicatat penting penting-penting supaya bisa melaksanakan tugas adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh dawan penting-penting karena mata kuliah ini akan menentukan apakah mahasiswa tersebut sudah bisa memperolehkan BPL di semester tujuh atau tidak syarat untuk bisa mengambil BPL di semester tujuh adalah sudah melulus mata kuliah di semester tujuh jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting yang harus diselesaikan oleh mahasiswa karena keberhasilan mata kuliah ini akan menentukan keberhasilan mahasiswa di program BPL di lapan untuk itu jadi setiap proses yang sudah dilalui jangan lupa mencentang kotak tangannya dan tampil diselesaikan sebagai tanda kita sudah melalui proses tersebut selanjutnya kita lihat ya pengantar ya kita lihat bahwa materi pengantar kita download kita sudah mendapatkan informasi dari awal dari video tinggal kita kuatkan lagi dengan materi yang telah di-upload oleh dosen kita download dan kita membacanya untuk lebih memahami materi yang ingin dicapai oleh pembelian ini dan materi dibaca bisa juga menggunakan literatur-literatur yang lain kita anggap materi sudah selesai kita baca kita centang kotak makanan kemudian kita masuk ke forum diskusi mitroteching pertemuan 1 kita klik nah ini sini hati-hati jangan klik tambah diskusi klik diskusinya apa tema diskusi yang di klik setelah kita mengklik tema diskusi disini akan kita disajikan arahan dosen misalnya disini lebarkan mahasiswa untuk memberikan tanggapan terkait seberapa penting keterampilan dasar guru seperti terapilan membuka terapilan menjelaskan sampai sepuluh terapi itu seberapa penting menurut rekan-rekan mahasiswa disini bisa akan mahasiswa mengklik tanggapi sebelah klik tanggapi sebelah kanan pocok kanan lalu akan muncul kolom komentar seperti ini langsung mengetik pendapat mahasiswa aturkan mahasiswa terkait dengan arahan diskusi tersebut jadi rekan mahasiswa bisa mengketik tanggapannya sebanyak-banyaknya jadi keseriusan mahasiswa dalam berdiskusi bukan sekedar komentar salah-salah yang dibutuhkan di diskusi ini karena nanti kalau sudah selesai kalau sudah selesai kita membuat atau diskusi kita post ke forum langsung klik post forum nah akan muncul seperti itu disini masih dikasih waktu untuk edit biasanya dikasih waktu untuk edit disini disini rekan mahasiswa juga mahasiswa yang lain bisa mengkomend pendapat temannya dengan cara mengklik itu tanggapi di sebelah kanan jadi silahkan ditanggapi oke selanjutnya kita masuk ke menu tugas karena di sini juga teteh kita juga tercantang atau kanan selanjutnya kita masuk ke menu tugas tugas pertemuan satu misalnya silahkan rangkum jadi video yang tadi yang sudah ditonton dirangkum langsung dibuat suatu submission atau mengukurkan tugas ini akan diarahkan disana akan ada tambahkan pengajuan tugas tugas atau laporan yang berisi tentang kesimpulan video yang sudah kita ini ada sedang contoh dianggap ini suatu file yang sudah kala sudah tekan mahasiswa ketik di rangkuman video langsung lalu dipilih kemudian mengunggap file ya ditunggu sebentar tergantung sinyal ya kalau sudah langsung simpan perubahan nah disini tugas sudah tertiru bisa ngidip sepuluh waktu habis ya ini sudah masuk sudah diangkat setelah itu kita kembali lagi ini di perpuluhan atau pertemuan satu jangan lupa juga sepuluh ini selanjutnya kita klik quiz ini kalau aku memang di pertemuan sempurna ada quiz maka akan ada quiz ini quiznya belum saya buat hanya masih soalnya dulu tapi kalau ada soal tinggal mengerjakan quiz di quiz ini biasanya ada arahan tinggal di ikuti arahan oke kira-kira itu teknik kita berkuliah ya menggunakan e-learning berbasis LMS model di PDI Darukamal ini selamat berkuliah dan ini juga akan berlaku di pertemuan-pertemuan berikutnya jadi ada pertemuan 2.3 sampai ke pertemuan pertemuan habis oke kalau sudah maka kita logout kembali ke menu awal sebelumnya nah demikian dari kami sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh